Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namaku Nurul Awliya Putri dari kelas 11 IPA 2 Kali ini aku akan membuat lampu hias yang berbahan limbah Langsung saja ke videonya Limbahnya yaitu Cungkus indomie Botol air Dan tusuk sate Nah pertama-tama kita membuat kerangkanya dulu Kerangka yang aku buat menyerupai logo Man Insan Cendikia Kerangka ini aku buat dari tusuk sate yang aku bela menjadi 4 bagian Lalu aku menempelkan ujung sate yang satu dengan ujung sate yang lainnya Dengan lem tembak atau lem lilin Nah seperti pada video di atas Aku menempelkan tusuk sate yang telah dibagi tiga dalam posisi berdiri Yang nantinya akan aku gunakan untuk menyatukan kedua buah kerangka yang berbentuk logo itu Nah terlihat pada gambar Aku menyatukan kedua kerangka yang berbentuk logo tersebut untuk membuat bentuk logo itu menjadi tiga dimensi Bukan pemanasan Pemanasan itu sangat penting sebelum kita berolahraga Untuk menjaga kita dari cedera Berikut penjelasan lebih lengkapi Setelah itu kita jadinya membeli dulu Malah ini lah riskimu Segini dulu ya videonya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa tentunya aku menempelkan plastik indomie ini dengan lem tembak Cara aku menempelkannya Pertama aku ukur dulu Ukuran pada kotak yang akan ditutupi Lalu aku memotongnya dengan gunting Setelah indomie dipotong Dan sesuai dengan ukuran kotak yang akan ditutupi Barulah aku menyelemnya Menggunakan lem tembak Nah di video ini aku membuat tempat bola lampunya Agar nantinya pada saat lampu hias dipasang Lampu hias tidak jatuh Nah lingkaran ini aku membuatnya Menggunakan botol plastik Yang berbentuk lingkaran Lalu aku menutupinya menggunakan Plastik indomie yang tentunya Nanti aku akan menelamnya menggunakan lem tembak Pada video ini aku akan menemukan Ini aku sedang memotong Botol plastiknya sesuai ukuran segitiga yang akan ditutupi Bagian-bagian segitiga Aku menutupinya dengan botol plastik Botol plastik yang aku gunakan adalah botol plastik aqua yang besar Agar lebih mudah saat dipotong nanti Untuk menutup sebuah segitiga menggunakan botol plastik Aku membutuhkan waktu 10-20 menit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah akhirnya kerangka yang ditutupi Semuanya sudah selesai Kita sudah menutupinya dengan indomie dan botol plastik Pada video ini aku sedang mengecap Lampu hiasnya menggunakan Cat akrilik berwarna coklat Dan juga cat putih Pertama-tama aku mengecap bagian dalamnya dan dulu Baru mengecap bagian dalamnya dan dulu Adalah akan mengecap bagian luarnya selamat menikmati lampu hias ini sangat cocok digunakan bagi teman-teman yang ingin tidur tapi tidak ingin ruangan yang ditempati terlalu terang ataupun terlalu gelap lampu ini sangat cocok untuk digunakan sebagai lampu tidur segini dulu ya videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa bahagia